Pemkap Temanggung mengapresiasi kegiatan bakti sosial Tagana sejateng DIY yang dilaksanakan pada Jumat hingga Minggu 16 Juli karena mendukung upaya Pemkap Temanggung dalam melestarikan alam. Taruna Siaga Bencana atau Tagana dari Jateng DIY ikuti apel bakti sosial Tagana di lapangan Lesbumi, Kledung pada Minggu 16 Juli 2023 bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Temanggung H.M. Al-Hadi. Dalam sambutannya, Bupati Temanggung mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya. Kegiatan ini dan semoga Tagana semakin memberikan kontribusi positif serta selalu bersidergi dengan pemerintah dalam hal penanggulangan bencana. Kegiatan bakti sosial dengan tema konservasi tanah dan air ini sangat mendukung upaya Kabupaten Temanggung untuk melestarikan alam sebagaimana diketahui bersama. Sudah tiga tahun terakhir, Kabupaten telah menanam ratusan ribu pohon konservasi yang ditanam oleh para relawan Tagana, para masyarakat, dan seluruh komponen Kabupaten Temanggung. Kegiatan bakti sosial dengan tema konservasi tanah dan air ini sangat mendukung upaya Kabupaten Temanggung untuk melestarikan alam. Sebagaimana diketahui bersama, sudah selama tiga tahun terakhir Kabupaten telah menanam ratusan ribu pohon konservasi yang ditanam oleh para relawan, oleh para Tagana, oleh masyarakat, dan uluh oleh seluruh komponen yang ada di Kabupaten Temanggung. Harapan ke depan, gerakan konservasi tanah dan air akan terus dilaksanakan dan dilanjutkan agar Kabupaten Temanggung ke depan bisa semakin lestari. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Temanggung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Tagana, Jawa Tengah, dan DIY, seluruh relawan peserta kegiatan bakti sosial kali ini yang telah ikut menanam tanaman konservasi di lahan-lahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung. Keberadaan Tagana dan Relawan Sosial Kebencanaan sangat penting untuk menjadi garda terdepan dalam memberdayakan masyarakat dalam proses penanggulangan bencana. Sebagai personal penanggulangan bencana yang terlatih, Tagana dan Relawan Kebencanaan akan mampu menjadi garda terdepan dalam mitigasi bencana. Selain itu, pelaksanaan kegiatan bakti sosial Tagana Jateng DIY ini selama tiga hari di lapangan Lesbumi Kledung dapat meningkatkan sinergitas antar anggota Tagana dengan Dinsos Kabupaten Kota maupun dengan kementerian aktif dalam mitigasi bencana dan meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.